Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat berjumpa kembali sahabat Dengan seni perngesot Yang sedang baper Sejak kemarin Saya sedang mengulas tentang Mas Yun, Mas Yun, Mas Yun Sedangkan untuk bunda saya hanya memberikan cuplikan Saat dia laugh, saat dia Nyanyi dan sebagainya Bagi teman-teman sekalian Atau sobat-sobatnya sekalian yang Belum tahu mungkin, belum kenal Kepada bunda Fawzana, mungkin kenalnya Baru-baru ini, yang kalian tahu Adalah dia seorang penyanyi dan sebagainya Maka sekarang sahabat Kita akan mengulik lagi tentang dirinya Saya menemukan sebuah Obrolan Video obrolan dia Ini Postingannya sudah sekitar Dua tahun yang lalu Sekitar dua tahun yang lalu Maka kita coba Mengkaji informasi dari Bunda Fawzana Tentang dua tahun yang lalu Sehingga kemudian bisa kita Sedikit cari informasi nanti Dan kita simpulkan apa saja informasi yang kita dapatkan Dari sekitar dua Tahun yang lalu Informasi dari dua tahun yang lalu Baik Kita Lihat saja yuk Halo, saya Fawzana Saya lagi berada di studio RTG Productions Pertama kali itu Tahun 2019 Di akhir November Eh, enggak deng Iya, iya Terus Terus Ditelepon sama Bang Rozak Tanjung Untuk pertama kalinya Itu lagi berada di Bandara Soekarnata Karena Fawzana lagi magang di sana Sekalian mau kerja Rencananya Terus Covid ada Jadi pulang kampung Iya kan Terus Ditelepon sama Bang Rozak Suruh langsung ke Studio Bang Lekirian Terus ada pertemuan Nyanyi pertama kali itu Lagunya yang banyak dewa Kayu Durang itu adalah Cek Fokal pertama Dan itu Langsung Alhamdulillahnya Rizukinya mungkin ya Mas disukai Semua Kalangan masyarakat Baik yang Di Minang Maupun yang ada Di luar Minang Duit pertama Dengan Bang Frans Alhamdulillahnya Begitu mungkin Rizaki gitu Berarti lagi lancar Rizaki kah ya Alhamdulillah Ya Allah Beda aja pak ya Tidak sedih sandik ya Iya Pertanyaan ada ke Tiko Salamu Kak Menyanyi kan Masuk tahun yang K2 ya Ada enggak pengalaman Yang enggak bisa Dilupon dalam Menyanyi mungkin Ketiko Mengisi acara Atau Ketiko pengalaman pertama Ketika masuk Dabbing Tekfokal Itu Pertanyaan mau langsung Masuk waktu Langsung menyanyian Lagu Panedia Waktu Dalam jangka 5 menit 5 menit Harus menghafal Lagu itu Pertanyaan masuk Terus langsung Tekfokal Itu adalah Hianya pertama Dan itu sangat Bergesan sekali Karena Nafalnya susah Jangka waktunya itu Cuma 5 menit doang Gitu loh Yaudah Kak Aco kan ya dia Sering Always Sama Pak Rozak Pak Rozak itu Sukum hari Tapi kan itu Untuk kebaikan kita Itu tekfokalnya Dari jam Satu siang Sampai jam Lima pagi Bayangin Lima pagi Satu abu Satu abu Capenya luar biasa Gak tidur Kak Buja Bang Roja tuh Sosok seperti apa Dan bagaimana Orangnya Gitu kan Bang Roja Siapa 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 Yang Bang Roja Itu orang Yang Mengenalkan Fauzana Ke dunia Belantika Musik Karena Jalessanya Begitu besar Dari Nol Ada Beberapa Orang Yang Gak 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 Segini Padahal Nada Buzana Sendiri Gak Menyangka Gitu Sampai Setinggi Gitu Dulu Misalnya Cuman Ya Segini Aja Gitu Mungkin Gak Bisa Nyampe Ke Atas Nadanya Gak 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 Gitu Jadi Memotivasi Diri Gitu Sebenarnya Aku Pertanyaan Mungkin Yang Mewakili Mewakili Para Peria Yang Ada Di Sumatera Barat Maupun Seluruh Indonesia Pemirsa Kita Tanyakan Apakah Kak Buzana Sudah Punya Sidiya Sidiya Maksudnya Tukang lo Mbak Itu Tukang apa Namanya Pasangan Kalau Untuk Pasangan Gak 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 Sama Sekali Gak 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 Soal Pasangan Itu Ketika Sudah Suami Baru Dikatakan Pasangan Kita Gak 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 Sekarang Kak Bozana Di Studio Mungkin Ada Acara Kan Mungkin Di Acaranya Sedang Kek Kek Kan Pasti Mau Record Atau Mau Dabling Dabling Sini Atau Ada Lagu Baru Yang Dikasih Bang Rojak Ada Lagu Baru Ini Album Sendiri 10 Lagu 10 Lagu Itu Lagu Minang Dan Selorok Atau Gimana Campur 5 selorok, 5 minang Oh iya, jangan lupa nanti kalau misalnya keluar Kalian juga bantu share sebanyak mungkin ya Dan jangan lupa subscribe juga RTJ Production Karena sama Aska Musik Ya, Aska Musik Rekord Oke, jangan lupa subscribe Karena disana nanti Buja bakal Mengeluarin lagu, single Ataupun duet nanti, segera coming soon Kalian bakal tunggu ya Hmm Baik kawan Baik bos, baik sobat Ini adalah cuplikan wawancara sekitar 2 tahun yang lalu 2 tahun yang lalu Berarti ketika sekarang bunda itu Berusia sekitar 24, 25 Kalau 2 tahun yang lalu 2 tahun yang lalu berarti sekitar 2 usianya 22 tahun ya Kemudian 2 tahun yang lalu berarti Tahun 2002 2002 Ya kan Nah, 2022 Sedangkan dia memulai karirnya katanya Tahun 2019 Dan awalnya Dia memang Bercerita-cerita jadi Pramugari Bahkan sudah sempat magang Di bandara Di bandara Soekarno-Hatta Namun kemudian dihubungi oleh Bang Rozak Tanjung Dan dia adalah Orang yang mengangkat Bunda Fauzana untuk menjadi penyanyi Dan juga Di video-video Seluruk yang sering yang sering saya guba Itu juga banyak karyanya Bang Rozak Tanjung Dan juga Kalau melihat dari ini sahabat ya Bunda Fauzana ini Tentang diri sosok bunda Fauzana Yang pertama adalah Dia memang ceria sejak dulu Sampai di titik ini pun dia Orang yang sangat ceria Kemudian yang kedua Dia itu orang yang cerdas Karena kita Lihat dari Apa Diskusinya barusan kan Dia Menghafal lirik Itu hanya 5 menit katanya Langsung tek vokal Berarti cerdas kan Bahkan Dia mengeluarkan Satu album Dan menyiapkan Liriknya Atau menghafalkan liriknya Hanya dari jam 1 Sampai subuh Untuk full album Mungkin 10 lagu Full album itu 10 lagu Dari Jam 1 Sampai Subuh Srek Langsung Tek vokal Wah Berarti kan cerdas Jadi bunda Fauzana itu Orang yang Cerdas juga Yang ketiga Pada tahun itu Atau 2 tahun yang lalu Bunda Fauzana itu Sudah menyampaikan Bahwa dia tidak kefikiran Untuk masih mencari pasangan 2 tahun yang lalu Jadi Apakah dia punya mantan 2 tahun yang lalu Dia menyampaikan seperti itu Apakah punya mantan Atau masih sampai sekarang Dia memang single Sampai kemudian Bertemu dengan Mas Iun Mungkin ada yang memiliki Informasi yang lebih jelas Bisa diletakkan di Laman komentar Oke Mungkin itu saja Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai jumpa di video selanjutnya